Kerecohan terjadi dalam aksi demo badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Maka saat masa aksi menumbangkan satu barier beton yang ditariknya dengan tali tambor. Pantauan Detik.com di lokasi, pada Senin 22 Juli 2024, masa aksi mulai mengaitkan tali tambang barikade beton sisi timur, percobaan pertama gagal, lantaran barier beton tidak jatuh ketika ditarik beberapa orang. Kemudian percobaan kedua, sekitar pukul 17.30 WIB, masa bergeser mengaitkan tali tambang di sisi barat yang terpasang di atas rotoar. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit, satu barikade beton tumbang. Sontak hal ini membuat suasana semakin ramai. Polisi yang berjaga di balik beton mulai mendekat ke arah masa aksi dan meminta mereka tenang dan kembali ke balik tembok. Aduh argumen dari kedua sisi pun terjadi. BM seluruh Indonesia meminta polisi jangan menghalangi niat mereka menemui atau ditemui Jokowi. Di sisi lain, polisi meminta agar masa aksi kembali ke balik tembok. Mereka tak ingin ada bentrok antara kedua kubur. Menjelang beberapa menit, azan maghrib berkumandang. Masa aksi pun sepakat beristirahat dan melakukan ibadah sholat maghrib lebih dahulu. Setelah sholat maghrib, masa aksi melanjutkan demonstrasinya. Mereka membuat situasi semakin panas karena mulai melemparkan botol dan kerikil ke arah barikade polisi. Polisi pun bergerak menggunakan mobil water cannon, memukul mundur masa. Polisi mengimbau masa BEM seluruh Indonesia. Hubar, demo dengan tertib, tapi masa masih tetap bertahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.